Kelompok penggiat advokasi kesehatan menyampaikan keprihatinannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Hal ini terkait praktik pemasaran perusahaan produsen rokok dan tembakau Philip Morris International untuk produk perangkat tembakau yang dipanaskan, yaitu IKOS. Kelompok penggiat advokasi kesehatan menyampaikan keprihatinannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Terkait praktik pemasaran Philip Morris International untuk produk perangkat tembakau yang dipanaskan, yaitu IKOS. Dalam sebuah surat tertanggal 27 Juni, organisasi-organisasi termasuk Kempen for Tobacco Free Kids, American Academy of Pediatrics, dan American Lung Association, menuduh rasasa tembakau tersebut telah salah mengartikan keputusan peraturan di masa lalu untuk mempromosikan IKOS di Amerika Serikat. Para penggiat menuduh bahwa Philip Morris International secara menyesatkan menyarankan bahwa FDA menemukan bahwa IKOS dapat mengurangi resiko penyakit, yang menurut mereka tidak didukung oleh temuan badan tersebut. Mereka juga menentang klip perusahaan tentang jumlah penggunaan yang telah sepenuhnya beralih ke IKOS dari rokok, dengan mengutip studi independen yang akan datang yang menunjukkan tingkat peralihan yang lebih rendah daripada yang dilaporkan Philip Morris. Adapun, Philip Morris yang sedang bersiap untuk menjual versi lama perangkat IKOS di empat kota di Amerika Serikat, telah mengajukan permohonan kepada FDA untuk memperbarui perintah modifikasi paparan yang ada, dan untuk pemasaran versi yang lebih baru dari perangkat tersebut. Sebelumnya, FDA telah mengesankan penjualan model IKOS yang lebih lama pada tahun 2019 dan mengizinkannya untuk dipasarkan karena menawarkan pengurangan paparan bahan kimia berbahaya bagi perokok yang benar-benar beralih. Namun, belum ditujui model yang lebih baru atau pesanan yang diperbarui. Menanggapi tuduhan ini, juru bicara Philip Morris menyatakan bahwa perusahaannya membahas ilmu pengetahuan dan produknya sesuai dengan semua hukum yang berlaku. Juru bicara Philip Morris menegaskan bahwa bahasan yang digunakan oleh perusahaan sejalan dengan perintah FDA. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!